Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Bergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Situbondo mendatangi kantor Bupati Situbondo. Kedatangan para mahasiswa itu untuk mendapatkan kejelasan terkait kelangkaan pupuk subsidi. Puluhan mahasiswa PMII dengan atribut baju birunya mendatangi kantor pemerintah daerah Kabupaten Situbondo. Kedatangan para mahasiswa itu guna menemui Bupati Situbondo karena suswandi. Untuk membahas seputar kelangkaan pupuk subsidi. Kedatangannya pemuda tersebut tidak lain merupakan tindak lanjut dari keinginannya untuk melakukan audiensi bersama Bupati beserta jajarannya. Berkenaan dengan naiknya harga pupuk serta sulitnya para petani dalam mendapatkannya. Fatur Zainullah selaku ketua Organisasi PMII Cabang Situbondo mengatakan, Pemerintah harus bertanggung jawab atas kelangkaan pupuk di Situbondo. Mahasiswa datang dengan berorasi dan meminta agar dapat menemui Bupati secara langsung. Namun sayang keinginan para mahasiswa itu bertemu dengan Bupati terpaksa gagal. Lantaran mendapat informasi jika Bupati tidak ada di tempat. Puluhan mahasiswa itu terpaksa balik kanan dan bergegas meninggalkan Pemkap Situbondo. Lantaran kecewa dengan sikap Bupati Situbondo yang enggan menemui mahasiswa itu, para mahasiswa itu akan kembali untuk berunjuk rasa dengan membawa masa yang lebih banyak lagi. Kita dari PCPMI Kabupaten Situbondo ini mengagendakan untuk hari ini audensi dengan Bupati Kabupaten Situbondo berkaitan dengan kelangkaan pupuk yang berada di Kabupaten Situbondo. Tapi teman-teman PCPMI Kabupaten Situbondo hari ini ke sini tidak ada Bupati di kantor Bupati. Sehingganya teman-teman PCPMI Kabupaten Situbondo kita akan kembali lagi hari Senin. Dari Situbondo, Kairul Rahman, Nasional TV melaporkan.